Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini nomor 1-10 yang berangkat, terus nomor 5-10 itu batal, dalam artian tidak berangkat, entah karena faktor kesehatan dan keuangan misalnya, nah itu yang mengganti yang posisi nomor 6-10 itu adalah yang asalnya nomor 11, 12, 13. Oh itu yang bisa masuk? Iya, secara otomatisnya begitu. Jadi ya cuma secara tidak langsung yang posisi jenengan ya naik juga gitu, cuma naiknya tidak bisa langsung ke situratul muntah, bertahap, dulu bertahap. Makanya kadang-kadang kalau kita cek di estimasi keberangkatan beberapa waktu yang lalu misalnya 2040, nah sekarang bisa berubah 2038, itu karena banyak nomor porsi-nomor porsi yang di atas porsi kita itu yang batal. Waktu daftarnya? 8 Februari 2013, maunya berapa tahun lagi ini? Terbacanya masih di 2031, itu yang nomor 2 dari bawah itu. 2131, sekarang 23, jadi masih kisaran 8 tahun lagi ya. Waduh? Ya kok waduh ya nggak apa-apa nol, kalau 8 tahun aja. Itu diperkirkan paling lama itu? Itu adalah pembagian porsinya, Bu. Jadi memang paling lamanya di 2031. Nah itu kan masih 8 tahun ke depan, iyalah? Iya. Eh iya, 8 tahun ke depan, itu nanti kira-kira kalau yang sudah di 2028, kalau kita cek lagi mungkin beda lagi, karena proses yang porsinya di atas sampean itu yang membatalkan. Bisa jadi maju kan ya, Pak? Ya, majunya seperti itu prosesnya. Kalau langsung loncat ke sidrotumun tahannya nggak bisa. Kalau nggak bisa. Tahapannya memang harus pelan-pelan gitu. Ya sama kayak kita ngumpulkan uang itu dari sedikit, sedikit, sedikit. Akhirnya bisa untuk daftar haji, gitu kan. Berarti menurut yang 2011, Pak? Kalau-nya pendaftar 2011, yang insya Allah yang berangkat tahun ini, itu kemarin ada perkembangan yang asalnya pendaftar Maret sampai Juni. Nah kemarin ada yang pendaftar 12 Juli, itu masuk di keberangkatan 2024. Berapa tahun dia sudah menunggu jua? 2016. Nah 2 tahun aja lah, bulan ini janya. Antara 2011 ke 13. Iya. Cuma kan 2 tahun itu kan berarti 24 bulan. Iya. Berapa tahun dia jadanya? Iya, tapi 24 bulan. 2031, ya kalau, nah itu nanti kalau-nya dicek lagi di 2028, tidak. Oh beda lagi. Yang sekatnya karena kawal? Batal karena keperluan lain. Berarti di lomba jenis lagi. Iya, jadi bisa naik lagi, naik lagi. Aturannya berjalan demikian, jadi memang penggantinya itu adalah porsi yang ada di bawahnya. Kalau ini kita kan daftar seandainya sudah bertahun? Kalau sekarang mendaftar, kemarin ada yang mencoba melakukan tek perkiraan, itu adalah keberangkatannya di 2060. Pertahun? Pertahun cuma? 38. Berapa kak pendaftaran? Pendaftaran tetap aja. 45. Oke. Setelah ulang tahun yang ke-12, sudah bisa. Sudah itu mulai mencoba. 38 tahun. Nanti. Seandainya Pak, ada yang mati atau mambilnya itu bisa lah? Bisa. Banyak yang mengambil ya Pak? Belakangan ini sih, banyak. Misalnya sampai sekarang mau sampai ambil gitu. Iya. Ya, bisa. Sayang. Kalau yang mati itu Pak, Pak yang mengambilnya? Yang meninggal itu karena sekarang ada aturan bisa dilimpahkan ke ahli waris porsinya. Nah, keberangkatannya mengikut keberangkatan orang tua yang meninggal tadi. Misalnya, si Mirah itu terdeteksi berangkatan 2024. Nah, terus saat ini wafat. Nah, itu kalau porsinya diurusi sama ahli warisnya, misalnya anaknya si Amir. Nah, Amir akan berangkat di 2024. Menggantikan keberangkatan orang tuanya. Kalau yang hidup kan seandainya ada berangkat, lalu melimpahkan sama anaknya, berangkatnya sama yang dua? Oke. 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 Memang kebanyakan yang mendaftar itu kan sudah di atas usia 50, Tau Bu. Iya. Makanya keberangkatan di dalam keberangkatan heji itu ada yang namanya porsi normal atau nomor urut. Dan ada yang namanya porsi prioritas lansia. Tapi yang sudah ketuaan berangkat sendiri, Pak yang anugerah 175 kata? Tahun 2023, kemarin jamaah lansia tertua Indonesia itu usianya 115. Jamaah kita yang dari tanah laut itu 93. Tapi kalau umurnya Cunanibur, saya tidak bisa berangkat lagi. Ya, salah itu pemahamannya. Nah, umur berapapun yang berangkat itu yang penting sehat dan bisa melakukan aktivitas kegiatan haji secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Terima kasih.